musik 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 Terima kasih teman-teman udah datang. Intinya hari ini saya sama Bang John berniat untuk menjenuh kamar ya. Setidaknya untuk melihat semua kamar terkenal dengan kondisi psikologisnya yang mungkin kurang baik ya untuk akhir-akhir ini. Tapi tadi kita sudah coba masuk, ternyata ada masalah di dalam rutan ya. Apa nanti bisa tanya Bang John, jadi mungkin kita masih tunggu aja sih buat bisa masuk. Bang, mungkin seberapa kenal dekat sama Amar mbak? Saya kenal dekat sama Amar udah lama, dari tahun 2013 ya kurang lebih ya. Dari sebelum dia pacaran sama Ranti, kita udah dekat, kita udah punya hubungan baik. Amar sendiri gimana mungkin di mata mbak? Amar orang baik, kalau dia nggak baik saya nggak mungkin jenguk ya. Dia dulu pernah baik sama saya, kita pernah berhubungan baik. Ya saya rasa dia saat ini butuh dukungan, butuh support dari orang-orang terdekatnya. Di tengah hujatan banyak orang, di tengah hujian hidup yang sedang dia hadapi, dia butuh banyak teman sih. Jadi dia mungkin cukup sama Kak Zeda begitu? Ya, jadi ini sebenarnya dari tahun lalu sudah ada niatan untuk mencenguk Amar. Cuman kan kondisinya masih belum memungkinkan. Karena kan masih belum ke tepalu ya perceraiannya. Jadi saya takut nanti ada fitnah. Nah mungkin kalau saat ini momentumnya sudah pas ya. Jadi tidak ada berita-berita miring lagi karena statusnya sudah percerai dengan istrinya. Jadi ini kan rentan ya. Rentan nanti di gosipin lagi begini-begini. Jadi ini momentum yang pas aja sih untuk di mok Amar. Ternyata memang dia sudah di penjara berkali-kali, kena kasus narkoba berkali-kali, diuji dengan orang tua yang meninggal, diuji dengan perceraian, dengan perpisahan. Apalagi sekarang patah hati ya dia pasti. Saya coba support aja sih. Kak Zeda mungkin, Jenggup, nak. Niatnya mau bawa apa nih di kamar? Tadi sih saya udah nyiapin buah ya, buah dan beberapa makanan. Cuman tadi dari pihak LAPAS untuk saat ini masih belum diizimin buat bawa makanan dan juga apapun itu. Karena ada masalah di dalam rutan. Mungkin nanti Bang John aja yang menjelaskan masalah di dalam rutan ada apa. Kak Zeda artinya selama proses kamar selama ini, Kak Zeda mantau terus? Saya memantau, gak yang mantau-mantau banget sih. Cuman yang namanya pemberitaan itu kan ada yang viral banget. Jadi ya mau gak mau ya saya jadi tau gitu. Kalau saya jadi amar pasti terpuruk sekali. Pasti sangat hancur sekali hatinya hari ini saat-saat ini. Jadi ya saya berinisiatif untuk. Oke, sepertinya ini momentum yang pas untuk menjengung amar. Untuk ngasih dia support. Namanya Kak Zeda cukup tersentuh dengan apa yang di alamnya apa? Oh iya, karena saya kenal baik dengan dia. Saya tahu betul bagaimana karakter dia. Dia itu orangnya sangat merasa. Dia orangnya sensitif. Dia orangnya emosional. Jadi saya paham betul bahwa di saat kondisi-kondisi seperti ini dia sebenarnya butuh banyak orang. Tapi mungkin kalau menurut Bang John tidak sembarang orang bisa ngunjungin amar ya. Tergantung amarnya mau atau enggak. Nah kemarin saya udah komunikasi sama Bang John. Amarnya sudah berkenan ya. Menunggu juga untuk kita jenguh. Tapi sayangnya dari bagian rutannya sedang ada masalah. Yang mungkin nanti bisa menjelaskan lah sama Bang John. Kita masih nunggu untuk bisa masuk. Percewa enggak? Kecewa enggak jadi bertemu lama hari ini? Enggak sih. Enggak sih. Kan masih ada hari esok. Kita akan lihatnya silatuh umi aja. Terakhir ketemu apa? Terakhir ketemu. Sebelum sama Ranti Maria. Udah enggak pernah ada komunikasi. Enggak pernah ada komunikasi. Tapi kemarin udah komunikasi sama Bang John ya. Kalau Zeda mau jenguh amar. Amarnya juga ngasih respon. Welcome. Dia nungguin kita sih di dalam hutang. Seperti yang di video call? Mana bisa di video call. Kan lagi di penjara. Enggak bisa dong. Jadi kita melihat amar yang saat ini benar-benar. Ini titik terunggung gitu. Sampai juga nonton Instagram segala macam. Terus bagaimana melihatnya. Memang amar ini lagi jatuh banget. Benar-benar. Ketika orang juga jatuh miskin apa-gimana? Ya kalau sampai betul memang dia menjual Kenapa Instagram dan akumen sosialnya. Dia itu haknya dia. Setiap orang kan punya kebutuhan masing-masing ya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi finansialnya. Dan saya juga tidak mau membahas itu terlalu dalam. Karena itu bukan renasannya. Ya itu sah-sah aja sih. Mungkin karena saat ini memang kondisi finansialnya sedang diuji oleh Allah. Jadi ya mungkin Allah kasih rejeki dengan menjual akum Instagramnya dia. Ya whitehall. Berkait hukuman yang malah ditambahkan. Gimana tak apa-apa? Nah itu dia. Itu yang membulatkan tekad saya untuk menjenuh dia. Kasian banget ya. Maksudnya hukumannya sudah berat. Semakin diperberat lagi. Ini dia makin terkurup pasti di dalam rencana. Itulah akhirnya saya tertutup untuk. Kayaknya harus cepat deh. Jeluh aman. Tidak bisa diperlukan lagi. Kasian. Bagaimana saya bang? Boleh jelasin bang? Kenapa gak bisa bang? Bisa bang? Bagaimana benar bang? Ya memang kita udah atur nasi sebenarnya dengan Amar juga. Dengan berdugas Sultan gitu kan. Memang ada aturan yang harus kita patuhi di sini. SOP-nya. Jadi kan memang jam jemuh Amar itu kan sebenarnya mulai dari Arisen 9. Sekarang ini sebenarnya kita kan udah beritahu ya. Kepada Amar bahwa Mbak Jeddah ini kan mau jemuh. Nah kita tentu PA-nya mendampingi lah Mbak Jeddah. Dan memang waktu jemuh itu kan ada SOP yang harus dipadui. Harus prosedur, harus gimana. Sebenarnya hari jemuh itu kan mulai hari Senin sampai hari Kamil. Nah tapi ada aturan-aturan yang memang harus apa juga. Berkoordinasi dengan rutan. Nah ternyata kan setelah kita datang di sini kan ada mungkin yang menurut saya mungkin ada adalah kendala di sini. Sekarang mungkin ada problem apa untuk saat sekarang perintah dari atasan mereka. Seperti rekan-rekan lihat bahwa kami kan udah korenasi tadi. Ternyata ini hari ada SOP-nya bahwa tidak boleh. Mungkin ada ya kami dapat informasi juga memang. Tadi pagi kami kan udah coba koordinasi ke sini. Untuk supaya jam 2 ini Mbak Jeddah ini kan lancar masuk ke sini lah mau jemuh. Nah ternyata ada informasi katanya ada informasi ya. Ada info ya apa tahan kabur ya kan. Nah info ya begitu. Nah jadi untuk ini hari ya terpaksa tidak bisa dijenguh. Nah untuk memastikan lagi apalagi wartawan rekan-rekan udah datang ya kita kan harus datang juga. Dan memastikan lagi ke petugas hutan. Apakah memang bisa dijenguh atau tidak. Nah ternyata rekan-rekan lihat kan bahwa memang untuk saat sekarang ya tidak bisa dijenguh. Nah dengan alasan memang mungkin di ada problem yang sedang ditangani oleh petugas hutan. Jadi itu. Mungkin selain Kak Zeda ada teman-teman artis siapa lagi yang sebenarnya pengen jemuh Amar? Ya sebenarnya banyak juga sih. Cuma kan kita ini kan ada persyaratan yang perlu dipenuhi itu kan harus seijin Amar. Nah ini kan kami kan cuma memberitahu kalau dia bilang jangan dulu om ya. Kita kan sebagai PH kan nggak bisa memaksakan. Karena itu persyaratan utamanya kan di rutan juga kan diberitahu juga dulu sama dia. Tunggu apakah orang yang berkunjung ini diterima apa tidak. Kalau untuk Jedaya ya dia udah welcome lah. Dia bilang kapan om katanya Mbak Jedaya mau datang. Tadi juga dia begitu ada informasi begini kan. Ya tadi kan dia memberitahu saya juga. Ya bahwa aduh ini kok ada masalah lagi nih ke negara orang ini. Kami ini jadi nggak bisa dikunjungi. Ada ya yang bermasalah lah. Yang sama-sama tahanan sama dia. Jadi dia sangat kesal juga. Karena apa? Karena kan Mbak Jedaya ini kan orang media. Jadi kan kalau ada kan mungkin ada keluhan-keluhan dia kan bisa dibawa ke... Ya kata hatinya kan bisa disampaikan oleh Mbak Jedaya. Tentu kalau PH aja yang menyampaikan beda lagi kan. PH kan pasti kita kan bicara hukumnya aja. Kalau masalah perasaan, masalah ya yang lain-lain ya tentu mungkin dia mungkin lebih banyak nanti terbantu deh Mbak Jedaya. Bang John mungkin sedikit bang terkait hukuman Amar yang ditambah itu mungkin seperti apa bang? Ya kalau itu kan ya saya bilang itulah kan kami begitu menerima keputusan kan kami sampai ke Amar. Nah itu Amar kan bilang kenapa sih om katanya kok saya ini ya sekarang saya ini tidak ada siapa-siapa lagi. Ya kan? Nah kemudian saya ini tidak ada apa-apa lagi. Dan tidak ada siapa-siapa lagi. Untuk hidup aja saya udah... Udah nggak on lah dia. Ya kan? Nah sekarang ditambah lagi. Kok seperti hukum ini seperti ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang tengok kan katanya kasus korupsi aja. Contoh MBJ 500 miliar kemudian negara orangnya dituntut jaksa cuma 4 tahun. Ya kan? Nah sekarang hukumannya cuma 3 tahun. Saya ini cuma untuk merugi... Nggak ada yang dirugikan, cuma merugikan diri sendiri aja. Malah dihukumnya 4 tahun. Itu pun jaksa belum kuat. Masih ngajukan kesasi. Supaya Amar ya tetap dalam memorinya itu untuk dihukum 12 tahun. Nah itulah kadang-kadang bingung juga hukum ini bagaimana ya. Kenapa kok untuk orang yang begini kok. Yang situasinya dalam kadang-kadang begini malah dia seperti Pak Jeddah bilang bapak udah meninggal. Kemudian juga udah dihukum cerai. Kemudian juga anaknya dengan sekarang ini dengan ya dia menikah lagi kan tentu dia nggak leluasa lagi dia untuk berkommerkasi dengan anaknya. Karena kan pasti dia kan menghormati ya suami mantan, ya suami yang mantan istri dia itu kan. Pastilah dia menghormati. Kak Jeddah mungkin ada rencana lagi balik kapan kan? Ya insya Allah 2 hari ke depan ya Bang ya. Ya nanti kita akan berkabar ke depan. Tiga hari ke depan karena memang ada masalah di bagian rutannya karena ada tahanan yang kabur ya Bang. Jadi hari ini khusus hari ini aja tidak menerima tamu. Dan kita tidak boleh menimbitkan apa-apa. Jadi yaudah kita hormati peraturan dari rutan. Awalnya sih Bang John optikis kita bisa masuk karena mungkin bisa koordinasi gitu. Tapi ternyata dari pihak rutannya tetap tegas hari ini, khusus hari ini aja nggak bisa. Semungkinan akan bersiapkan kebutuhan. Belum jodoh berarti. Kenapa? Akan mereset kebutuhan Ammar lagi nggak sih buat 2 hari ke depan? Oh iya. Iya. Saya tanya Ammar mau dibawain apa? Bang John bilang dia suka buah. Oh iya udah sih suka buah saya ingin. Tapi yang pasti sebelum saya datang ke sini, saya itu kan pasti akan bertanya dulu apakah Ammar bersedia atau tidak menerima saya. Ya Alhamdulillah dia welcome. Ya bahkan mungkin juga hari ini untuk kita jemuk ya kita berdua jemuk. Tapi sayangnya ada kenalan dari pihak rutannya ada masalah. Jadi karena ada masalah banyak tahanan yang kabur jadi ya ditutup dulu untuk menjemuk hari ini. Saya menganggap Ammar sudah seperti sahabat ya, sudah seperti teman. Kita tidak pernah dekat. Dan insya Allah lah dalam waktu dekat kita akan jemuk lagi ya Ammar ya. Insya Allah. Insya Allah kita akan coba bicara dari hati ke hati sama Ammar. Karena dia paling sekarang dibutuh support banget. Tapi yang pasti ya supportnya nggak semua orang dia mau datang gitu. Ya syukur kalau dia mau menerima sayang. Tapi ya mungkin hari ini belum jodoh. Belum ada jodoh. Kedidam. 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 Saksikan terus Rasis Info Taiman. Dan untuk mendapatkan berita terupdate. Like, komen, share. Dan jangan lupa jalankan tombol loncengnya. Tetap Rasis. Rumor artis dan selebritis. Bukan gosip. Tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Like, komen, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis. Rumor artis dan selebritis. Bukan gosip. Tapi fakta. Terima kasih.